Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi video kali ini kita mau membahas tentang cupang guys Setelah sekian lama, akhirnya kita membahas tentang ikan cupang ini lagi guys Nah sebenernya tuh aku udah mau buat video dari tadi siang nih Jadi kan ini abis jumatan, aku tuh sebenernya mau langsung buat guys abis jumatan Cuman kebetulan hari ini aku ujian di online kayak gitu Jadi kemarinnya agak begadang, kecapean, abis jumatan ketiduran dan baru bangun Sekarang udah jam 3 guys, udah gak apa-apa deh ya Sekarang kita langsung aja bahas tentang cupang Jadi cupang ini tuh lagi aku breeding dan ini adalah suatu project yang temen-temen juga udah pasti tau lah ya Udah sekitar sebulan yang lalu kan, satu bulan setengah yang lalu malah guys Dan ya kayak gak ada keterusan gitu kan, gak ada kelanjutan ya Itu tuh padahal aku lagi berusaha semaksimal mungkin, sama akmal sih Sebenernya lebih sih akmal sih adek aku sih lagi berusaha banget buat mencoba ngebreed cupang Dan hari ini udah ada sedikit hasilnya guys Yaudah deh, gak usah lama-lama lagi, kita mau langsung aja bahas apa yang terlalu terjadi selama ini Dan yaudah kita langsung aja ngeliat cupangnya guys Oke guys, jadi kita mau bahas tentang cupang-cupangnya Ini kita tutup ya, sengaja tekan dia stress Oke, tutup Kita buka nih guys Nah ini dia Jadi, ntar ya Disini udah ada cupang-cupangnya Ini ada cupang jantan Jantan sama yang ini cupang betina nih yang ini guys Sebenernya tuh aku punya beberapa cupang Itu kan yang dari viskinian ya guys Jadi kalau temen-temen mau beli cupang juga tuh bisa di viskinian tuh Karena ada langan cupang yang sebenernya tuh murah dan bagus-bagus banget cupangnya Nah ini juga aku dapet dari viskinian semua guys Disini tuh ada yang jantan tadi dan ada beberapa juga yang minus sih Jadi bukan minus, gimana ya? Hajar gitu kan Karena kemarin tuh waktu kita ngawinin Di video sebelumnya yang udah 1 bulan setengah yang lalu Itu tuh gak mulus-mulus aja guys Kayak ember-embernya aku taruh luar Terusnya abis itu aku masukin lagi ke dalam Terusnya aku masukin lagi ke ruangan sana gitu kan guys Jadi emang butuh proses gitu loh Karena waktu di luar itu gagal guys Gagal dalam artian udah beberapa hari gak mau kawin Bukannya kawin, malah dihajar tuh si jantannya ya Jadi si jantannya ada beberapa yang rusak Kayak ini nih kayaknya rusak nih Oh bukannya ini bagus ya Ini sama Ini juga ada yang rusak coba kita lihat ya Nah ini liat guys Pada rusak begini liat tuh Ini tuh harusnya half moon ya Tuh half moon Terusnya dumbo ir gak sih? Enggak ya kalo ini ya Ini half moon dumbo ir kalo gak salah guys Tapi liat ya sama temen-temen tuh Bagian ekornya udah hancur ya Jadi kayak udah sobek-sobek Bagian dumbo irnya juga tuh Sisi ribnya juga udah gak sebagus dulu Jadi udah pendek Gak panjang kayak dulu Itu tuh karena dihajar sama betinanya guys Sejujur aku gak nyangka ya Kalo misalnya betinanya ternyata galak guys Aku kira yang ada resiko buat menghajar tuh Cuma jantan ternyata betinanya juga galak Dihajar nih Sama juga kayak gini nih guys Nenggin ini Oh dia emosi Jadi guys setelah kita mencoba ya Buat nge-breeding selama beberapa hari ya Bahkan hampir sebulan lah guys Jadi gini loh Kita nge-breeding Mencoba buat nyatuin si jantan sama betina gitu kan Nah pas kita coba satuin Kita ngerasa beberapa hari gak ada reaksi apa-apa Kita ganti guys Terusnya kita ngerasa gak ada reaksi apa-apa lagi Kita ganti guys Jadi kayak pasangannya tuh digontak-ganti Nah selama digontak-gantinya juga gak mulus-mulus aja guys Ada yang dihajarlah Jantannya sampe rusak Bahkan ada beberapa korban juga guys Jadi ada beberapa jantan aku juga Yang mati guys Betinanya juga mati satu Tuh karena loncat sih kalo yang betina itu guys Dan akhirnya nih setelah ikan cupang yang ini guys Nah ikan cupang yang ini Ini adalah jantan warna hitam gitu lah Aku juga gak terlalu paham nih Pelakat pokoknya guys Digabung sama dia Yang warna merah ini nih Akhirnya membuahkan hasil Bukan membuahkan hasil sih Jadi kayak ada gelembung-gelembung gitu loh guys Nah kita ngerasa Setelah kita searching-searching Kalo ada gelembung-gelembung Itu kan tandanya kan dia berjodoh ya Pokoknya berjodoh sih Kayak ada ketertarikan gitu loh guys Dan ternyata pas besokannya kita cek Udah ada telurnya guys Nih udah ada telurnya Pas ada telurnya juga Kita agak ragu awalnya guys Telurnya tuh bukan ya Soalnya kan pertama kali ya guys Takutnya kan itu bukan telur tuh kayak pelet Takutnya kan Ternyata emang beneran telur guys Setelah beberapa hari tunggu Dan akhirnya Menetas guys Bisa liat disini nih Tapi gak banyak Menentasnya cuman sedikit Keliatan gak tuh Oh ini nih guys Ini nih ada burayak nih Tuh Ini ada burayak cupang Ini usianya udah beberapa hari ya Kita lupa deh Tapi udah lumayan lama guys Cuman kecil aja gitu loh burayaknya Kita tuh selama ini kasih makanan ini guys Pelet nih Ini pelet burayak Aku juga gak tau ini Kayaknya kurang efektif nih Peletnya Mungkin abis ini juga kita bakal Mencoba buat beli kutu air Bisa diliat disini guys Ini ada beberapa ikan Gak banyak sih Paling cuman belasan atau puluhan ya Kayaknya awalnya lebih banyak dari ini Karena pas di awal tuh kan kita gak ngeh ya guys ya Pas dia bertelur dan pas dia menetas gitu kan Jadi si jantan dan betinanya itu kita tetep gabung ya Waktu itu ya terlambat buat dipisahin ya Waktu itu ya terlambat buat dipisahin Soalnya kita gak paham guys Terlambat buat dipisahin Katanya tuh kalo misalnya udah kawin Si jantannya tuh didimin disana Si betinanya kan kita angkut Soalnya kan si betinanya itu suka makan-makanin telur katanya guys Nah kalo si jantannya itu malah ngelindungin telur Jadi tetep harus ditaruh disana Nah kita waktu itu kayaknya agak terlambat buat Narik si betinanya deh Jadi ada beberapa mungkin yang dimakan sama dia ya Aku juga gak tau sih Cuman uzon aja sama dia guys Nah akhirnya ini kan udah menetas nih Kita coba kasih makan Awalnya kita kebingungan Kan sebenernya dulu tuh pernah tuh guys Kayak pede banget Sampai udah menyediakan kutu air kayak gitu kan Sampai kutu airnya mati semua kan Gara-gara kelamaan Ya karena gagal guys Nah sekarang udah berhasil ya Kita kemarin iseng Buat nyobain lagi Ke pasangan yang lain guys Pas dicek ternyata Bener-bener berhasil Jadi kemarin tuh si Akmal berhasil buat mengabadikan momennya Nih bakal pasti liat disini guys Tuh bisa diliat guys Jadi pas kita gabungin Kayak melipat-lipat Pas melipat-lipat Tiba-tiba kayak geter-geter Terusnya ada telur yang keluar dari si betinanya Tuh bisa diliat Nah itulah telur cupang guys Dan setelah itu tuh kita gak bisa langsung tarik Jadi ada beberapa kali lagi Si ikannya bertelur Gak cuma kayak satu kali nelur kayak gitu Enggak Nanti tuh dia bakal begitu lagi Sampai nelur lagi Nanti begitu lagi Sampai nelur lagi Sampai kurang lebih 3-5 jam lah guys Baru nanti si betinanya kita pisah Nah waktu itu Alhamdulillahnya berhasil Dan berhasil diabadikan juga momennya Sampai si betinanya berhasil bertelur Dan si jantannya udah musir gitu guys Jadi biasanya kalo misalnya si jantannya belum musir Itu berarti mau kawin lagi Tapi kalo misalnya si jantannya udah mulai musir tuh Udah galak tuh Itu berarti perkawinannya udah selesai guys Dan Alhamdulillahnya berhasil guys Ini dia Bisa diliat disini jantannya ya Sampai rusak banget guys tuh Ini tuh jantannya double tail Harusnya bagus banget Jantannya double tail Dan disini sudah ada telur-telurnya nih Tuh Udah jadi burayak ya Oh iya guys Udah jadi burayak guys Kecil banget lagi burayaknya Kecil parah burayaknya ya Cepet banget ya Ini ya cuman selang waktu beberapa hari 3 hari 3 hari ya mah 3 hari udah jadi burayak guys Tuh udah ada burayak Kecil banget gak kelihatan Gak jelas Makanya disini udah ada burayaknya Dan si jantannya Emang disini tuh bertugas Untuk menjaga si burayak gitu guys Oh iya guys Jadi disini Kawinnya sama ini nih Double tail juga sama tuh Ini yang galak banget nih Dihajar semuanya sama dia guys Dia putih-putih Gini ya Dia juga kayaknya kena hajar dikit sih tuh Kayak kena hajar dikit Dia putih-putih Kayak yang Feminim-feminim gimana kelihatannya Tapi ini dia galak banget Ini istrinya galak parah guys Semua yang bareng sama dia Dihajar Itu sih dihajar Tapi berhasil masih ada telurnya Tapi yang lain ada yang dihajar Sampai meninggal nih sama dia nih Ini galak parah Padahal guys Kalau misalnya secara visualnya Dari awal Kayak kita liat reaksinya Belum digabungin kayak gitu Keliatannya dia emang kalem tuh Kalem kan ya Keliatannya ya Kayak santai Kalem dibanding yang satunya lagi Jadi disini tuh kita kan ada dua betina yang bersisa ya guys ya Yang ini sama yang merah itu tuh Ternyata setelah kita cek kan yang merah ini Keliatannya lebih jahat gitu guys Lebih galak kan Ternyata kalau digabungin sama jantan Dia yang berhasil ngelukain jantannya Ini si merah mah gak pernah ngelukain ya Kalau si merah mah gak pernah Merah gak pernah ngelukain Jadi jantannya juga bagus-bagus aja nih Kayak gini nih guys Ini kan digabungin sama si merah nih Si merah dia bagus-bagus aja Malah cakep banget Ini dia nih si merah yang gini guys Keliatannya kayak galak ya Tapi ini sebenernya gak galak Dan sepertinya yang merah ini udah siap lagi ya Udah keliatannya udah gendut Udah siap lagi buat dikawinin Ya aku berharap sih bisa ya guys ya Kita mencoba buat kawinin Jadi kemarin tuh kalau misalnya udah siap kayak gini Kita juga udah nyiapin nih tempatnya nih guys Diniapin Ini sebenernya tempatnya sama kayak kemarin ya Ada tanaman-tanaman sedikit Terusnya juga disini udah ada daun ketapang Nah mungkin yang dulu juga kita terlalu pekat ya Jadi sebenernya cukup segini aja Kita sekarang mau coba buat gabungin Si ikan ya guys Aku udah gak sabar nih buat nggabungin Disini sebenernya akmal yang lebih paham Jadi kita bakal minta tolong akmal juga Kita lihat disini ya Tuh Dia udah berbusa kayak gini Biasanya kalau berbusa Antara dia emang nyaman sama tempatnya Atau dia tuh udah siap buat kawinin Jadi gak usah lama lagi Kita mau langsung aja Nggabungkan antara kedua cupang ini Ini dia nih Sekarang kita mau coba ya Ini adalah jantannya Tadi aku udah kasih lihat ya Tuh guys Ini jantannya cakep banget Dia pelakat Tadi juga kita sempat disampingin kayak gini nih guys Lihat ya Dan reaksi jantannya tuh udah sangat amat oke guys Tuh Dia udah oke banget Tuh kan Wah udahlah ini udah oke banget ya Betinanya juga udah oke banget Sekarang kita mau langsung aja Buat mencoba keluarin dulu daun ketapangnya guys Ini daun ketapang Sebenernya gampang buat busuk Jadi daripada kita beresiko ya Daun ketapang Atau busuk Ini kita keluarin aja nih daun ketapangnya ya Pake CSR Ini aku ada CSR Oh iya guys Sekali lagi buat temen-temen yang mau beli Ini ikan cupang bagus kayak gini Bisa ke Viskinian guys Bisa lewat Youtubenya Viskinian Bisa lewat Instagramnya Viskinian Karena Viskinian tuh bakal ada yang lelang Yang lelangannya itu tuh murah-murah banget Dengan ikan cupang yang worth it banget guys Yang worth it parah lah pokoknya ya Ikan cupang mahal bisa jadi murah Kalau misalnya temen-temen menang lelang disana Oke guys Sekarang kita mau taruh dulu jantannya ya Jadi nanti ini jantan kita ambil Sama si busa-busanya juga kita ambil Kenapa jantan? Mungkin karena si jantan ini kan Dia lebih dominan ya guys ya Jadi karena dia dominan Kita harus mencoba jantannya dulu yang dikeluarin Supaya nanti kayak yang ini Wilayah si jantan dulu gitu guys Oh kelompat dia Sekarang kita mau ambil busanya guys Ini kan udah ada busa-busa ya Ini busa juga sebenernya bisa nih Kita ambil ini nanti si jantannya tinggal nambahin aja Busa-busa yang ini guys tuh Kita ambil busanya Busa-busa jantan ini tuh Kayak gelembung-gelembung kayak gini Lumayan kuat loh ini Kalau busa-busa bisa dipecahin Tapi gak gampang rusak Ini si jantannya lagi agresif banget nih Kayaknya emang udah cukup birahi ya Kita coba ya Si betinanya juga dia udah genut guys Dia udah sekitar beberapa hari dikawinin Kayaknya dia udah mulai genut lagi Kita coba buat kawinin dia lagi guys Supaya berhasil kawin nih kamar ini Bismillah ya Bismillah ya Kita coba ya Saya berhasil langsung Biasanya guys Langsung diputerin sama jantan Ini pasti kayak gini Diputerin dulu sama jantannya Oke Guys tuh Diputerin Tuh liat si betinanya juga Reaksinya Kayak ngebuka juga Si bagian apa ya Lehernya ya Dimana si insangnya tuh ngebuka guys Tapi emang biasanya kayak gini Si jantannya menari-nari Muter-muterin betina Betinanya kayak yang Bareaksinya kayak gitu tuh Oke Semoga disini ada Suatu interaksi yang berhasil ya Kemarin sih Berhasil guys Kayak gini Keliat langsung Kerekam langsung gitu Proses perkawinannya Dan semoga ini juga Bisa kerekam nih Proses perkawinannya nih Si jantannya masih muter-muter aja nih Si betinanya masih bingung-bingung mbak ya nih Tuh Ada lalat dimakan sama betinanya Guys Kelaparan gitu Si betinanya Alat dari mana tadi Jadi kalau misalnya mau kawin Biasanya si betinanya tuh kayak gitu tuh Dia bakal ngecek Kandangnya ya Atau Tempat yang emang Buat kawin Tuh guys Gelembung-gelembung itu Bakal dicek dulu sama betina Kira-kira layak tidak tuh Si gelembungnya itu Buat ditaruhi telur guys Kayak gini Tuh Masih Berinteraksi ya Kita bakal tunggu deh Sampai ada reaksi yang lebih Lagi Di antara mereka ya guys Ini Keliatannya sih si betinanya udah Ngecek-gecek terus nih Yaudah kita bakal tunggu dulu ya guys Oke guys Karena mungkin ini dia agak malu-malu ya Jadi harus kita tutup juga Biasanya sih kita tutup nih Pakai Kayak Tutup Apa sih Tutup kontender gitu loh guys Tapi kayak gini kurang lebih Si reaksinya dia bakal muter-muter dulu ya Kayak Tadi itu Ngejar-ngejar Terusnya kayak muter-muter Dia lagi perkenalan mungkin ya guys Nah nanti baru Lama-lama Ngelipet tuh Kayak di video yang tadi udah aku liatin tuh Kayak gitu Dan nanti bakal langsung keluar-keluar Keluar itu biasanya Langsung masuk ke sarang-keluarannya Kalau misalnya ada yang jatuh tuh Biasanya sama si jantan Dibalikin guys Jadi kayak Kayak dimakan Sementara gak dimakan sih Diambil pake mulut Terus nanti bakal dimasukin lagi Ke bagian Lebung-lebungnya Kita liat lagi disini guys Burayak ya Ini adalah burayak yang udah sekian hari guys Ya guys Bisa diliat disini ada burayak Tapi aku tuh masih belum berani Buat ganti airnya burayak ya Mana sih burayaknya Belum bisa diganti airnya ya Udah bisa diganti sih airnya guys Cuman ya Masih agak susah lah Masih agak takut Nah ini nih Nah ini dia nih burayak Masuk ke dalam sini Keliatan gak Tuh dia Ada burayaknya disini guys Kabur ya Masuk nih burayaknya guys Keliatan gak Tuh Nah ya itu burayak ya Masih segede-gede ini guys Tapi disaranin tuh Sebenernya pake kutu air Kasih makan ya Nah karena kutu airnya sekarang gak ada Jadi kita langsung aja mau cow ya Buat cat di kutu air Soalnya supaya lebih cepet guys Untuk tumbuhnya ya Nih kalau burayaknya baru banget Bentes kayak gini nih burayaknya nih 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 udah kasih liat ya Tuh Disini nih tuh ya Ada banyak banget Banyak banget ini burayaknya guys Banyak banget Karena kalau ini kita udah tau stepnya nih Jadi pas ngelor sama kita langsung Dipisahin betinanya Tuh Ada banyak kayak burayaknya Alhamdulillah guys Di atas tanaman sini Tuh Marah dia guys Kalau kita ganggu pasti marah si jantannya Ya kita ganggu apa juga Dia pasti marah Jadi emang di atan ini Jadi jauh banget Lebih agresif Ketika ada telor Ya udah deh guys Sekarang kita langsung aja Secau yuk Ketepat ikan Dan kita langsung aja beli Si kutirnya guys Kutu airnya Buat kasih makan burayak Yang sudah berhasil Kita tepaskin guys Alhamdulillah Let's go Oke guys Jadi sekarang kita udah di jalan Menuju ke tempat kutu air ya guys Jadi sebenernya sih Dekat rumah aku ini Jarang banget ya Jual kutu air Makanya kita harus agak jauh ini guys Dari rumah ya Ya di tempat langganan aku tuh Di toko ikan itu tuh Nggak ada yang jual kutu air Palingan juga kayak ikan emas Karena gitu-gitu sih guys Kalau kutu air tuh Palingan juga ya Kutu air yang beku gitu loh Nah kalau kutu air beku Sebenernya aku ada di rumah Tapi aku mikirnya gini loh guys Dia kan burayak Kayak masih kecil Jadi mungkin Kalau misalnya Nggak ada sensor gerakan Dia nggak akan Seengeh gitu guys Nah makanya sekarang Aku mau memutuskan Untuk beli kutu air aja deh Jadi deh guys Karena ini juga masih di jalan ya Nanti kalau misalnya Udah sampai sana Aku bakal rekam lagi Dan kita lihat proses pembelian kutu airnya guys Semoga ada ya Kalau nggak ada sih Ya percuma berarti berjalanan kita guys Oke guys Jadi ini kita udah hampir sampai Ini ada di jalan peta Jadi tempat yang banyak banget ikannya itu guys Nah disitu sebenernya ada tempat Kayak khusus cupang juga Nah yang namanya tempat khusus cupang sih Aku mikirnya mungkin ya guys ya Bakal ada tuh yang namanya kutu air ya Walaupun aku nggak tau sih Tapi kita coba aja dulu Ada di seberang sana Ini lagi lampu merah nih Kebetulan nih Jadi nanti abis lampu merah Kita puter balik sedikit Kita coba parkir di sana Dan kita mau langsung aja lihat Kira-kira ada nggak sih kutu air di sana guys Ya aku sih sebenernya berharap ada ya Biar nggak usah muter-muter lagi Karena aku juga males banget Sebenernya ini pusing guys Ini juga udah jauh-jauh kesini Kalau misalnya nggak ada Repot banget Ya udah ya Berarti nanti mungkin Pake alternatif pakan lain ya guys Aku sih udah liat beberapa di internet tuh Pakannya ada bisa apa aja tuh Tadi cuman pertumbuhannya kurang maksimal Kayaknya guys Ini nanti mungkin aku bakal pikirin lagi ya Pakan alternatif yang bagus apa guys Yaudah deh guys Sekarang kita muter dulu ya Kalau misalnya ada sampai sana Nanti kita rekam lagi Siap Oke guys kita udah sampai Aku udah nggak sabar Biasa kita harus pake masker dulu ya Ini pake masker Dan kita udah siap Buat masuk ke sana guys Ya semoga ada Semoga ada guys Yuk langsung aja turun dong Ada jual kutu air nggak ini Air ke sana Oh ada Oke guys kita udah sampai Kita pake kutu air Banyak banget kutu air ya Dan terlihat disini ada kutu air nih Ini berapa harganya kang? Ini kalau buat burayak bisa nih kayak gini Burayak yang baru lahir banget Dipake kutu air ini Atau pake yang kayak gimana biasanya? Itu bisa Kayak ini ya Kegedean nggak ini kang? Nggak kan ya? Bisa ya? Bisa guys Berarti kita bisa pake ini Yaudah deh aku langsung aja beli ini deh Ini berapaan nih? Rp 5.000 Kita langsung aja beli guys Tanpa basa-basi ini Rp 5.000 Yuk Makasih ya Gak usah lah Gini aja Ya makasih Oke kita dapet nih Rp 5.000 Yuk kita langsung aja pulang Cuma gini doang Langsung pulang Guys Kayaknya bener-bener cupang itu lagi hype banget Disini juga banyak banget Orang yang beli cupang Tuh liat tuh Disitu Kayak yang rame banget tempat cupang Dari tadi ya Kita sepanjang jalan Di tempat cupang Rame banget guys Emang gara-gara pandemik ini kali ya Jadi orang pada miara-miara cupang Buat temen-temen yang mau cupang Saya lagi di viskinian aja Viskinian cupangnya bagus-bagus banget By the way Kita jadinya beli ini guys Ada kutu air kecil Ini kecil ya tempatnya ya Ada kutu air yang agak gede Tempatnya Nih ini Ini Rp 5.000 Tadi yang kecil Harganya Rp 5.300 Sama beli jentik nyamuk Nih guys jentik nyamuk ya Awalnya tadi mau beli jentik nyamuk yang lebih banyak Cuman resiko Kalo misalnya jentik nyamuknya gak abis Nanti malah jadi nyamuk Di rumah banyak nyamuk Repot banget ya Makanya kita beli segini aja guys Ya semoga dia gak cepet-cepet jadi nyamuk ya Itu walaupun ada sedikit lagi nih Ada yang udah jadi pupa nih Ntar dia jadi nyamuk di kamar aku gimana dong Bapak ya Yaudah deh guys Sekarang kita langsung aja pulang ya Bener-bener jauh-jauh Cuman buat beli ini doang Ya Allah Yaudah deh Yuk let's go guys Kita pulang ya Oke guys Kita udah sampe rumah Dan kita mau lihat dulu ya Apa hasil belanja kita hari ini Ini ada jentik nyamuk Ini aman gak sih jentik nyamuk? Aman Gak kan kenapa-kenapa nih Apa-apa yang jadi nyamuk? Ya jadi nyamuk males Ini guys jentik nyamuk ya Pokoknya ada kutu air juga Itu emang kecil banget sih kutu air Masih pada hidup ya kutu airnya guys Dan disini juga ada kutu air lagi Yang lebih banyak Wah ini banyak banget kutu airnya guys Ya bener-bener kayak yang apa ya Ya kayak jentik nyamuk juga Sebenernya mirip Jentik nyamuk tapi kecil banget Warna merah Sebenernya tuh kutu air tuh Kalau gak salah Sejenis udang gitu guys Yang kecil-kecil banget tuh Zoplankton gitu lah Dia nih ada kutu air lagi Cuman nih kayak kutu airnya Gak sehidup yang lain ya Udah deh gak apa-apa ya Pokoknya itu guys Yang tadi kita beli Dan sekarang kita mau nginip dulu Si cupang yang tadi Ini udah malem guys Kita coba intip ya Bismillah Belum liat juga nih Oke Oke Dia lagi diem-dieman Kayaknya belum sih ini mah emang Belum Belum guys Soalnya kalau udah Biasanya si jantannya Diem di bawah Di lebung Terusnya galak Dia kayak lagi marahan gitu ya Jantannya disitu Menti-menti nyamuk disitu tuh Marahan dia kayaknya deh Udah gak apa-apa deh Gak usah kita ganggu Sekarang kita mau mencoba Ini dulu deh guys Kutu air ya Supaya awet Aku tuh udah nyiapin tempatnya Disana tuh Karena disana ada colokannya Jadi kita kesah dulu guys Bentar ya Oke guys Sekarang kita mau langsung aja Masukin ya Di kutu airnya Tapi disini kita mau nyiapin dulu Pakai airator Nah ini Berisik banget ya Ini yang penting ada pergerakan air Jadi ada oksigen ya Kalau oksigennya bagus Mungkin si kutu airnya juga Bakal lebih awet Kita coba masukin yuk Penasaran nih Kita masukin ya Bakal kayak gimana Kalau dimasukin Oh guys Ternyata kecil banget Wow Ternyata kecil parah ya Begitu guys Sebenernya sih Kalau mau bagus Kutu air itu kayak air bekas ikan Jadi bekas ikan cupang Misalnya kayak gitu-gitu Belum dibuang Kita kasihin ke si kutu air Supaya jadi sumber makanannya gitu Ini biasanya kutu air itu Suka ada di selokan-selokan gitu sih Sebenernya ya Cuman kayaknya ini sih Udah ternakan kayaknya guys Kutu airnya Mau masukin yang gede ya Yang banyak ya Ini tadinya kecil aja Udah sebanyak ini ya Jadi banyak kelihatannya guys Coba ya Eh Kita sebaik aja lah Ini habisin lah Oke masuk-masukin aja Ini pastinya masih ada yang gisa nih Ini kutu airnya tuh Masih gisa tapi ribet lah Males udah biarin aja Ini udah banyak banget guys Wow banyak banget Kesempitan gak nih ya Kutu airnya banyak ya Ini tuh kutu airnya gak terlalu gede ya Jadi ukurannya mungkin pas lah Kalau buat si burayak bisa kayaknya guys Terusnya katanya kutu air Kalau buat burayak jadi pecah gitu mah Gimana mah Gimana mah Oh jadi pecah Jadi bakal pecah Bisa dimakan sama burayak ya Ini guys Ini kita udah ada Makanan buat Apa ini kutu airnya ya Ini tuh semacam alga ya Coba kita cium ya Eh bau lumayan Gimana nih celupinnya Celupin aja ini Oh kayak gini guys Kayaknya ini jadi makanan kutu air ya Aku juga gak ngerti ini gimana nih Coba temen-temen yang paham ya Ini aku kebanyakan atau enggak Tulis di kolom komentar ya Terus kira-kira gimana tuh Cara merawat kutu air Aku gak paham guys Itu yang dibawa pada mati ya Bingung lah aku juga gak ngerti nih Perkutu airan ya Tuh ada keong segala Udah biarin aja deh Jadi kayak gini guys Semoga hidup ya Sekarang kita mau coba Serok berarti ya Kita coba serok Kita coba kasih burayak Aku gak tau burayaknya mau makan atau enggak Yang pasti kita cobain dulu aja guys Oke guys Ini aku udah ada serokannya Ini jaraknya kecil-kecil banget Pastinya bisa masuk lah Ini kutu air juga ya Coba ambil Serok aja nih Eh banyak dapetnya ya Ada gerak tuh guys Oh gini Ini kebanyakan ya Masukin nih Oke Kita langsung masukin ya Bismillah Kita masukin Nah ya Kita coba ya Disini kita cek Bismillah Semoga bisa hidup disini Dan ini adalah kutu airnya guys Oke Kebanyakan gak sih Kebanyakan mah Gak apa-apa Gak apa-apa ya Kira-kira kebanyakan gak nih guys Kutu airnya nih Tulis di kolom komentar ya Kayak yang kebanyakan soalnya nih Udah deh Mana sih burayak-burayaknya Gak liat Oh itu ya Dia gak tau ya itu makanan Apa tau sih sebenernya Tau Oh oke Ya semoga kemakan lah guys Ini burayak-burayaknya Masih ada nih kutu airnya nih Kita coba masukin ke situ yuk Masih bisa kan Coba masukin sini Ini ada Tapi masih pada kecil Tapi masih pada kecil Tuh 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 Dia di bawah sana Disini Cobain ya Nah ini sisa yang tadi aja Masukin sini kutu airnya Ya semoga dimakan ya guys Oh dimakan tuh Oh sama yang indukannya dimakan guys Langsung Yami banget kali ya Buat indukan ya Oh guys Ternyata Emang makanan kesukaan dia juga Tuh Oke Langsung dimakanin guys Wow 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 Ini si nyamuk gimana nih Keluarin dari kandang yang gitu Hah Gak apa-apa Agak ragu nih Nyamuk rakut jadi nyamuk Gimana mah Nyamuknya kita masukin ke suatu tempat ya guys Sampai ditutupin atasnya ya Biar nyamuknya gak keluar ya Yaudah deh Kita akalin dulu bentar guys Oke guys Sekarang kita mau coba Buka si ini nih Si jendik nyamuk Tarusin aja Aku udah nyiapin kantong reptil ya Jadi nanti abis ini kita tutup aja Pake kantong reptil Kalau gak nih Kita masukin aja ke kantong reptil Supaya Nyamuknya gak keluar lah Pokoknya ntar kita akalin guys Takutnya ini jadi nyamuk Keluar kan Dari banyak nyamuk disini Ribet gitu guys Males aku jadinya Cobain ya Masukin ya Bismillah Oke guys Oke Siap Ternyata seperti ini Agak aneh juga ya Mau cobain nih gak malah Semacam eksperimen Masukin cupangnya ke sini Boleh Boleh ya Kita cobain ya Yang ini jangan Boleh Kita coba guys Masukin cupang yang ini ya Ini aja nih Jadi percobaan nih guys Gak rusak nih half moon Jadi Bukan half moon lagi nih Udah lebih dari half ini Tuh dulu Kita coba masukin Oh suka sekali ternyata guys Oh dia suka banget Dia suka banget Dia suka banget Sumpah Langsung dikejar-kejar Oke guys Dikejar-kejar guys Dia emang suka parah kayaknya nih Sama nyamuk nih Oke jentik nyamuk Kayaknya enak banget sih Kalau buat dia ya Oke guys Makanan bagus ya ini ya Buat cupangnya ya Bagus Bagus guys Tuh dia makannya banyak Kita coba kasih makan dia guys Pake jentik nyamuk juga Si betina nih Kita masukin Eh jentik nyamuknya juga Responsif banget Kita kasih makan jentik nyamuk Oke guys Kayak gitu ya Pertama kalinya nih guys Kasih makan jentik nyamuk nih Oh iya dong Suka banget dong dia Tanpa berlama-lama Dia langsung makan guys Tambahin lagi Digit-gitah Siap Oke Oh dia suka banget Oh keren loh Ini harus ditutup nih Takut lompat Yang ini biarin aja Kita diemin disini Sisanya mana lagi nih Kita coba kasih ya Disini Udah kasih kutu akhir ya Guys Kita coba kasih disini ya Bismillah Oke Sip Suka gak tuh Suka ya Ragus banget Ragus rakus Coba-coba yang lainnya Guys Kita coba kasih indukan yang ini ya Bismillah ya Oke Oke Oh banyak kan ya Kebanyakan guys Udah Ih ada cicak ya Allah Cicak Cicak gue loh Ih Kok gak lagi bete banget sih ini Kayak gak mau makan Gak mau makan dia Diam-diam baik Tau udah Udah biarin dah Ini ada nih Gak yang gudah ya Udah guys Cepang aku sisa segitu Sisanya Ada yang gugur Ada yang aku kasih sih Banyaknya sih aku kasih Saudara aku pada dateng sini Lihat Cepang aku kasih Tapi nanti kayaknya kita bakal Beli Cepang lagi deh mal Ih guys Ternyata ini ada apa nih Kayak siput guys Masuk-masuk itu siput Biarin deh Ini lagi bete-betean Gak jelas Udah kita dimain aja lah Males aku juga liat Pada bete-betean Begitu mah Tutup ya Sip guys Ini kita Mau balikin lagi aja Si ini nih Kita balikin nih Sambil Nyamuknya kita kasih dah Ke dia beberapa Eh lompat dia Ini nih Sip Nah guys Masukin ya Tuh sama beberapa nyamuk Sip Oke kita mau Ini tutup dikit ya Sampil kompat Dan sekarang kita mau tutup juga Si ini Kasih makannya apa sih Kasih ini bisa gak Biarin dah Kita kasih dikit dah Coba tau ya Tapi makan ntar malah jadi nyamuk deh Biarin lah bodo amat guys Kecebakasnya aja Makanannya Sekarang kita tutup nih Jadi nyamuk kan Ngerepotin di rumah kan Ntar kita salahin akmal nih Kalau misalnya ada nyamuk nih Dia yang nyuruh beli Males banget Nah udah ini mah nyamuk juga Gak bisa keluar ya Siap guys Jadi kayak gitu aja Sip Jadi mungkin kayak gitu aja guys Perkembangan cupang aku Alhamdulillahnya Ada beberapa yang udah bertelur Ada beberapa yang udah beranak Dan juga aku kasih liat Gimana proses pemijahannya ya Walaupun Dia lagi bete-bete Segini gak jelas ya Sebenernya kenapa Tapi yang pasti kayak gitu guys Mungkin nanti bakal aku update lagi Ditunggu aja ya Kalau misalnya aku gak upload-upload Mungkin lagi ada kendala Kayak gitu-gitu guys Pokoknya deh Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan di-share ke temen-temen kalian yang suka sama Hewan-hewan guys Aku Iqbal pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye